Iji Luki tidak akan pernah mati, dia akan metamorfosa dengan nama-nama yang baru. Ini justru malah kita susah mengidentifikasi mereka ketika mereka menjadi ormas. Jadi kegiatan-kegiatan yang positif. Kita masih ingat Gavatar, NII juga. Jadi setiap organisasi yang punya masa besar saya yakin akan dimanfaatkan untuk mencari dana. Karena dulu kita tidak perlu susah-susah, karena dalam doktrin kita bahwa harta orang di luar kelompok kita. Harta orang kafir itu boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi bisa kita ambil, kita curi, kita rampok. Harta orang kafir tidak apa-apa, kita ambil. Kita kadang-kadang bingung, ini kita bicara negara Islam, tapi kita kerjaan kita melakukan kriminal dan atas nama agama. Dan menurut saya, pemerintah tidak menganggap bahaya ini NII. Padahal orang yang sudah bergebung dalam NII ini, ibarat buah sudah mati. Sudah benci kepada pemerintah, kepada aparat. Pak Ken Setiawan ini, tadi saya sudah berbicara banyak. Saya bisa perkenalkan bahwa salah satu perekrut terbaik NII belia. 2000 sampai 2003, mereka merekrut banyak sekali orang. Banyak sekali pegikut. Dan kemudian 2003 memilih untuk sadar sebab ternyata salah. Mas saya mau tanya, hari ini NII seperti apa di Republik ini? IJ lebih tidak akan pernah mati. Dia akan metamorfosa dengan nama-nama yang baru. Ini justru malah kita susah mengidentifikasi mereka ketika mereka menjadi ormas. Jadi kegiatan-kegiatan yang positif. Kita masih ingat Gavatar, NII juga. Jadi kegiatannya kerja bakti, donor darah, jalan sehat. Masa kita mau ngelarang? Tadi Anda mengatakan, bisa saja NII berada pada berbagai tempat termasuk, ormas, bahkan mungkin pakai politik juga ya? Sangat mungkin. Anda mengatakan begitu? Mereka butuh kendaraan. Jadi ada simbiosis mutualisme. Jadi saling memanfaatkan. Dan apalagi di sistem NII ini kan sistem komando. Ketika pimpinannya bilang A, semuanya ikut A. Jadi setiap organisasi yang punya masa besar, saya yakin akan dimanfaatkan untuk. Berapa banyak kira-kira NII yang ada di Indonesia sekarang? Untuk NII yang komandum di wilayah 9, ketika saya keluar itu, tahun 2003 kurang lebih 250 ribu jamaah terdata dan ada KTP-nya. Terdata? Ya, ini baru yang komandum di wilayah 9, yang di Inderamayu Jawa Barat. Belum jaringan yang lain. Kita seperti ternak multilever marketing, satu ngerekrut lima, lima ngerekrut sepuluh, dan terus-menerus. Apa yang kita lakukan ini dianggap sebagai jihad? Apakah ideologinya itu masuk ke mereka? Orang yang sudah ngerekrut ini ya otomatis dia sudah seperti buah, sudah matang, sudah kebenciannya dengan negara itu sudah sangat tinggi. Jadi ini yang mungkin disebut sebagai masyarakat cuci otak, brainwash, hipnotic. Tadi yang disebutkan mungkin dalam waktu dua jam misalnya, sudah bisa merubah orang dalam waktu yang singkat. Kita malah untuk kalangan perantau, kalangan buruh yang tinggal di pinggiran Jakarta, nggak perlu dua jam, apalagi kita sama-sama orang Jawa misalnya. Ngomong dengan bahasa Jawa di perantauan Jakarta, kerja susah, udah tinggal di rumahku saja, namanya sama-sama perantau nggak usah mikirin makan. Kita senasib dan seperjuangan. Sangat mudah. Jadi menggunakan solidaritas antar perantau. Makanya kita dulu dijuluki perakur terbaik. Karena kita, untuk kalangan perantau, kita ngongkrongin terminal, stasiun, orang lagi galak, kita deketin. Oh, nyari kerja, bisa, tinggal di rumahku saja. Tadi Anda menjelaskan tentang salah satu strategi rekrutmen sekaligus pencarian dana melalui jaringan pembantu rumah tangga dan segala macam itu. Bisa dijelasin, Mas? Untuk mencari dana dulu kita nggak perlu susah-susah. Karena dalam doktrin kita bahwa harta orang di luar kelompok kita, harta orang kafir itu boleh dipakai untuk perjuangan. Fa'i atau hunima. Jadi bisa kita ambil, kita curi, kita rampok. Bahkan dulu kalau pernah dengar berita di TV, di koran, pembantu baru kerja satu hari, gasak harta majikan, itu kerjaan kawan-kawan semua. Satu jaringan saya. Jadi kalau kita butuh dana, siapin lima orang tim kita, perempuan, kita palsuin KTP, ijasa, dan kartu keluarga. Kita beli korang yang banyak peluang membantu, cari yang elit, untuk indah, bermata hijau, pejaten, kalibata. Nggak usah satu minggu, satu bulan. Satu hari majikan pergi, anak sekolah telpon. Abi, rumah kosong. Kita bawa mobil. Kalau perlu bawa harta orang kafir, nggak apa-apa, kita ambil. Kita kadang-kadang bingung ini, kita bicara negara Islam, tapi kita kerjaan kita melakukan kriminal dan atas nama agama. Itu juga yang membuat saya berontak pada saat itu. Apakah menurut Anda NII itu sudah teridentifikasi dengan jelas oleh negara dan menurut Anda sebagai mantan orang situ, bagaimana perlakuan negara, katakanlah aparat, menyangkut dengan gerakan NII sendiri sekarang di Indonesia? NII hari ini malah justru ibarat kapal pecah, sekarang bikin sekosik-kecilan buat pemimpin-pemimpin baru yang menurut saya lebih bahaya. Dan menurut saya, pemerintah tidak menganggap bahaya ini NII. Padahal orang yang sudah bergebung dalam NII ini, ibarat buah sudah mati. Sudah benci kepada pemerintah, kepada aparat. Ini yang ketika dia keluar, tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, dan pemerintah maupun masyarakat, ada kawan saya yang diusir dari rumahnya sendiri. Karena takut masyarakat nanti akan terpapar, dia menyebarkan kembali. Akhirnya bukan insat, akhirnya gagung ke kelompok lain, ke JI, ke JAD. Nah ini juga menurut saya perlu ambisipasi. Mereka tuh seperti buah yang matang, siap petik. Karena secara pemikiran, sedikit saja bisa melunat ya? Ya. Memang belum ada doktrin kalau di NII untuk melakukan amalia, terutama di komandemen wilayah sembilan. Tugas kita cuma bagaimana setiap hari cari duit, cari orang sebanyak-banyaknya untuk menegakkan program negara. Kami tidak dididik untuk beragama. Kami dididik menjadi negarawan. Bagaimana negara Islam harus tegak di Indonesia, jadi kita harus totalitas dalam berjuang. Aplikasi surat inna sholati wa nusuki wa muhyaya wa mati lillahi wa rupinu. Sholatku muhatiku semua milik Allah. Allah itu adalah pimpinan kita. Wakil Allah di kemuka bumi. Sami'na wa tona. Saya yang mendengar dan saya tak ada. Tidak ada istilah bertanya atau menolak. Apa yang disampaikan oleh pimpinan ya harus ditaati sepenuhnya. Pertanyaan itu anda dan orang-orang yang anda rekrut itu melakukan kejahatan itu tidak pernah merasa bersalah ya? Saat itu tidak merasa bersalah karena yang kita lakukan ini adalah kondisi perang. Dalam kondisi perang ya termasuk hari ini dalam kondisi jaliah kita boleh melaksanakan amalia-amalia termasuk fa'i tadi. Harta rambasan berang. Karena setiap hari kita selalu dijuli dengan ayat-ayat. Termasuk kita harus setiap saat harus mengerakut orang sebanyak-banyaknya. Cari dana sebanyak-banyaknya. Dan target kita bukan hanya muslim. Hasrani, Hindu, Buddha kita milik target. Kenapa? Kita bicara tentang wawasan kebangsaan. Bahwa negara ini hari ini tidak konsep hukum Tuhan. Undang-undangnya KUHP, peninggalan penjaja Belanda. Namanya undang-undang penjaja tidak akan perlu dengan masyarakat. Seberapa bagus organisasi anda sebenarnya? Masa itu ya? Bagusnya menurut saya karena disini militan. Dan militansi itu terbangun karena kita punya lawan. Lawannya siapa? Negara. Jadi untuk meruntukkan sebuah negara gak bisa lewat ADART. Ormas misalnya. Walaupun mereka faktanya di lapangan menggunakan Ormas. Jadi negara harus lawan negara. Sistem lawan dengan sistem. Makanya mereka katakan sistem yang tepat adalah negara Islam. Atau khilafah Islam. Bagaimana kemudian anda menedemahkan seluruh perintah-perintah para timpinan anda itu dengan sebuah tindakan yang sejak dari awal anda kecil itu kan bertentangan dengan etika-etika ketimburan kita, keluarga. Saya sampai sekarang itu masih bingung sebenarnya. Saya juga bingung. Saya besar di kondok pesantre. Dan saya pertama kali terlibat itu dulu saya pertama kali ke Jakarta. Saya kebetulan atlet dari Jawa Tengah. Berhasilan. Saya ikut turnamen tanggal 28, tanggal 13 ke Jakarta berencana silaturahmiyeti kepada kawan-kawan. Jadi silaturahmiyeti itulah ternyata saya kalah dari argumentasi. Di akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Dan saya akun memang banyak sekali hal-hal yang tidak ada di pesantren dan sekolah saya temukan di sana. Mereka mengkaji ayat-ayat. Dan pas dengan kondisi hari ini. Misalnya mereka menggunakan konsep RNU kalau di akhirnya namanya. Ruluhiyah, mulkiyah, uluhiyah. Karena ayat kita bahwa kita harus masuk ke dalam Islam secara kafah. Nggak boleh separuh-separuh. Ibarat pohon mangga. Akarnya mangga, batangnya mangga, buahnya pasti mangga. Jadi masuklah ke dalam Islam secara kafah. Umat Islam tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Nggak bisa pakai hukum perjahiliah. Hukumnya apa? Kau hapib. Pancasila. Nanti ada pertanyaan. Bagus mana ceritaan manusia dengan ceritaan Allah. Bagus mana Quran dengan Pancasila. Jombang pasti kan. Bagus mana negara Islam dengan negara kafir. Kita dijelaskan dan selalu menggunakan, dijuluki dengan ayat. Kita dibuat bunci dengan Pancasila sedemikian rupa. Dilandasi dengan ayat. Misalnya di Al-Quran ada surat Al-Baqarah. Yang artinya Sabi Petina. Jadi kita dijelaskan bahwa dalam surat Al-Baqarah itu ada sebuah cerita. Nabi Musa mendapatkan wahyu agar disampaikan kepada umatnya. Supaya umatnya memotong Sabi Petina. Menyebingung. Wahi Nabi Musa, Sabi yang seperti apa yang harus kami potong. Yang warnanya kuning. Tidak tua dan tidak muda. Belum membangun jatana dan sedap di pandang mata. Yang dijadikan sumber dari segala sumber hukum yang undang-undang yang melawan hukum Allah. Yang ditanya, umat Islam untuk memutuskan perkara sumber dari segala sumber hukum apa? Quran. Di Indonesia, kalau kita melakukan kesalahan, sumber dari segala sumber hukum yang memutuskan perkara? Pancasila. Berarti kamu masih punya dua sumber. Coba ucap saudatmu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Kamu masih punya dua sumber hukum. Kamu masih bermain-main saudatmu dengan Allah. Kamu harus bersadat ulang. Memang kalau orang setengah-setengah lewat barang itu. Dan rekrutannya pengkondisian. Satu korban lima rekrut ketika zaman saya. Korbannya laki-laki yang rekrut lima perempuan cantik yang hobinya sama. Dengan korban, hobinya misalnya suka fotografi. Kita siapa lima orang yang suka fotografi. Dan rekrutnya tidak di masjid, tidak di musola. Di tempat-tempat umum. Di kafe, di vodka, di taman yang orang tidak curiga. Dan mereka sugestinya dibangun menggunakan pengkondisian misalnya begini. Satu korban ini kan jual kucing anggora di pasar misalnya. Ketemu dengan lima orang yang pengen beli gak punya dana. Di setting bahwa ini adalah anjing. Orang pertama bertanya, eh anjingnya bagus ya. Bukan ini kucing. Orang kedua bertanya lagi. Berapa harga anjingnya? Bukan ini kucing. Sampai kelima mengatakan ini adalah anjing. Akhirnya punya kucing ragu. Jangan-jangan ini anjing. Karena semua orang mengatakan ini adalah anjing. Cucu otaknya sampai sejati. Dan disana bukan binatang. Ini kitab suci. Kamu melawan kitab suci. Kamu berarti orang kafir. Kamu melawan Islam. Kamu anti-Islam dan lain sebagainya. Jadi anak-anak yang gerak. Gak kritis seperti saya dulu. Iya ya. Tadinya selama ini kita sudah menduakan Allah. Jadi iman kita ternyata belum sah. Kita harus bersadat ulang. Lalu apakah sudah cukup dengan iman? Dengan keimanan sudah beribadah? Akan dijemput masuk surga? Tidak. Tadi. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Akarnya iman, batangnya amal, buahnya pahala. Tidak seperti di RI. Akarnya gak ada, batangnya licin, buahnya banyak. Panjat binang kalau 17-1. Lama negara kafir itu. Jadi dikocok logis demikian rupa. Jadi ada sebuah ayat di Al-Quran yang menceritakan orang yang beriman tapi masuk ke neraka jahannan. Jadi ada perintah hijrah waktu di Mekah Nabi Muhammad untuk ke Yasrim. Ini ada satu orang, umatnya pada saat itu gak mau hijrah. Rumahku, usahaku di Mekah. Nanti kalau ke Yasrim mau makan apalah. Orang ini ketika terjadi peperangan, mati di Mekah, masuk ke neraka jahannan. Dan ayatnya ada, artinya kurang lebih seperti ini. Mereka bertanya kepada orang ini yang sudah beriman tapi masuk ke neraka jahannan. Dalam keadaan bagaimana kamu meninggal, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Kenapa tidak hijrah? Bumi Allah kan luas. Dan orang-orang ini adalah tempatnya neraka jahannan. Dan jahannan adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Kita ditakuti-takuti dengan ayat. Yuk, kita harus hijrah. Sebuah negara baru. Karena kalau kita masih belum beriman, belum hijrah. Walaupun KTP Islam, walaupun rajin ibadah. Kita seperti buah apa misalnya. Yang bersih, baru dipetik. Masuk supermarket, itu dibungkus dengan aluminium foil. Steril. Tapi apel itu tiba-tiba kita tenteng jatuh ke tempat sampah. Apel yang steril berada tempat sampah, kira-kira nilainya apel atau sampah. Saya paham sekarang. Setidaknya pada cara berpikir N.I. Kita masih di sana dulu. Apa sih sebenarnya yang mereka pikirkan? Umbaz Islam versi Anda pada saat itu. Itu tentang masa depan Islam. Apa pandangan mereka tentang teknologi dan segala macam? Teknologi kita manfaatkan. Apa? Jadi dulu belum ada HP. Kita masih pakai pager ya. Jadi 24 jam kita bergerak, kita seperti robot. Tadi konsepnya sami, nawatona. Jam 2 malam ketika pimpinan berangkat rapat. Semua berangkat. Jadi kita seperti robot yang bisa diperintah kapan saja untuk pimpinan. Seperti peternakan ya? Ya, ini peternak dan menurut saya ini lebih jahat. Ini tragedi kemanusiaan kalau menurut. Oke. Atas nama agama. Bagaimana semangat anak-anak muda yang ingin belajar agama, ketemu dengan guru yang salah, akhirnya jihat-jihatnya jihat yang salah. Dan ini masuk tidak pandang sisi pendidikan, usia. Sekarang radikalisme ini yang bencian keberditanamkan dari usia dini. Usia paut. Lewat sekolah-sekolah. Pernah dengar lagi terpuk anak soleh? Islam yes kafir no. Ini banyak diterjemahkan anak-anak ini gak mau bergaul dengan temannya yang agamanya beda. Kan agamanya bukan Islam. Orang Islam gak boleh berteman sama mereka. Kalau berteman, ayatnya nanti kira surpa dengan mereka. Jadi anak-anak gak mau bergaul. Diajak ke mal. Itu mal buatan orang kafir gitu kan. Dan itu terjadi. Artinya apa? Ini seperti kasus LGBT misalnya 10 tahun yang lalu beri TV-TV. Hari ini di depan mata. Kita lihat kemarin tayangan-tayangan. Anak-anak sudah bunci keberan negara. Ini Pak Jokowi negara. Ini Togu dan lain sebagainya. Jadi kalau kita biarkan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Kita bisa pecah seperti surya.